Melalui peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2017 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, Kemenkominfo akan memperlakukan registrasi nomor pelanggan baru maupun lama yang divalidasi menggunakan nomor induk kependudukan atau NIC yang tertera di KTP elektronik dan kartu keluarga atau KK. Proses registrasi pelanggan seluler prabayar ini akan berlaku mulai 31 Oktober mendatang, dicatat ya 31 Oktober mendatang, dan paling lambat pada 28 Februari 2018. Caranya gampang sebetulnya tinggal mengirimkan SMS ke 444. Tapi buat Anda yang bingung, kami akan jelaskan lebih rinci lagi bagaimana cara untuk mendaftarkan SIM card prabayar Anda. Yang pertama, bagi Anda pelanggan baru ya, catat ini para pelanggan baru jasa telekomunikasi SIM card prabayar, Anda dapat mengirim SMS dengan cara mengetik 16 digit nomor induk kependudukan atau NIC yang tertera di KTP elektronik atau ketik tanda pagar, kemudian diikuti dengan nomor kartu keluarga Anda, kemudian kirim ke nomor 4444. Tidak dikenakan biaya, jadi registrasi ini bebas pulsa. Nah, sebelumnya pastikan dulu NIC Anda sudah terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil. Jadi kalau NICnya belum terdaftar, maka registrasinya tidak akan berhasil. Nah, ini untuk pelanggan baru, kemudian bagaimana dengan kita-kita ini yang sudah menggunakan kartu prabayar. Untuk pelanggan lama kartu prabayar, Anda dapat didaftar ulang dengan mengirimkan SMS dengan format ketik kata ulang. Ada perbedaan di sini, ada kata ulangnya ya, ada kata ulang, lalu tanda pagar, lalu NIC Anda, tanda pagar, yang diikuti dengan nomor KK. Kemudian sama, kirim SMS tersebut ke nomor 4444. Dan pastikan NIC Anda sudah terdaftar di Dirjen Duk Capil. Ya, registrasi ini disebutkan sebagai upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan jasa telekomunikasi. Nah, utamanya bagi pelanggan prabayar, karena memang tidak tercatat di perusahaan operator. Dan untuk melindungi konsumen untuk kepentingan nasional dalam mewujudkan single identity. Ini kami kutip dari detik.com, informasi atau pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang mengatakan bahwa IKTP ini nantinya akan menjadi pusat referensi terbesar dari transaksi yang terjadi di Indonesia. Kedepannya, IKTP meskipun ada isu, tapi tidak akan menghalangi rencana pemerintah untuk menjadikan IKTP sebagai basis daripada otorisasi, verifikasi, transaksi, apapun di Indonesia yang diperlukan. Yaitu dia yang bisa diartikan sebagai single identity bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kemudahan yang akan kita dapatkan kalau kemudian nanti single identity ini diberlakukan. Karena saat ini sudah 255 lembaga pemerintah dan juga swasta sudah bekerja sama untuk menggunakan NIC sebagai single identity. Jadi tidak ada salahnya bagi kita untuk ikut berkontribusi demi kemajuan bangsa kita sendiri.